Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, buat kalian yang penasaran apa saja tipsnya, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan di-skip agar tidak misinformasi. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman selalu update informasi-informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya. Jadi, klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Nah, sebelumnya aku mau ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lulus di pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB kemarin. Selamat ya teman-teman, sudah berjalan sejauh ini dan tinggal satu tahapan lagi teman-teman nanti akan diusulkan NIP-nya. Jadi, teman-teman akan melalui pemberkasan. Nah, di pemberkasan ini salah satu persyaratan yang disyaratkan itu adalah surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan juga bebas napsa. Nah, karena banyak banget pertanyaan yang masuk di aku tentang mengurus surat keterangan sehat ini, khususnya yang tentang surat keterangan sehat rohani, baik di kolom komentar maupun di Instagram. Nah, jadi aku jawab di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang aku tampilkan ini adalah hasil tes kesehatan rohaniku tahun 2019 yang lalu ketika aku pemberkasan CPNS di formasi tahun 2018. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan surat seperti ini ketika teman-teman sudah melaksanakan tes kesehatan rohani. Nah, apa saja tipsnya supaya nanti ketika teman-teman menjalani tes rohani ini teman-teman bisa lancar. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu tipsnya. Nah, teman-teman banyak banget yang tanya ke aku, Kak tes rohani itu gimana bentuknya? Apa sih yang harus kita kerjakan di tes rohani itu? Atau kita itu bagaimana cara tesnya? Nah, jadi teman-teman tes rohani ini bukan berarti kita minta tesnya itu ke pemuka agama gitu, bukan ya teman-teman. Tapi ini itu kita mintanya adalah di rumah sakit. Nah, jadi nanti teman-teman itu di sini itu akan mengerjakan sebuah tes yang bernama MMPI atau tes Minnesota Multipastic Personality Inventory. Nah, jadi ini adalah salah satu tes untuk menggali tentang kepribadian teman-teman gitu. Nah, di sini ini nanti akan ada 567 soal. Jadi teman-teman nanti akan mengerjakan 567 soal. Lebih tepatnya adalah berbentuk pernyataan yang nanti itu harus teman-teman sesuaikan dengan diri teman-teman. Jadi dari 567 soal itu teman-teman dicocokkan dengan dirinya masing-masing, nanti kalau sesuai itu teman-teman pilih yang plus, kalau misalnya tidak sesuai yang min. Nah, jadi di sini itu teman-teman mengerjakan soalnya bukan soal yang sulit ya teman-teman, bukan soal matematika atau yang lainnya, bukan. Tapi di sini itu ada pernyataan-pernyataan sebanyak 567 pernyataan, kemudian teman-teman mencocokkan atau menyesuaikan pernyataan itu sesuai dengan diri teman-teman atau enggak. Jadi nanti teman-teman menjawabnya itu sesuai atau tidak sesuai. Nah, nanti akan ada simbolnya. Jadi kalau sesuai itu misalnya plus, kalau tidak sesuai itu yang min, kayak gitu teman-teman. Nah, itu adalah gambaran umumnya. Nah, apa saja tips-tipsnya? Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, tips yang pertama untuk teman-teman yang mau mengurus surat keterangan sehat rohani ini adalah yang pertama, pastikan surat keterangan yang akan teman-teman urus nanti itu harus dikeluarkan oleh rumah sakit umum atau rumah sakit umum daerah pemerintah dengan dokter yang bernip sesuai dengan persyaratan instansi dan juga BKN. Nah, jadi ini adalah poin penting teman-teman. Teman-teman harus pastikan bahwa suratnya itu harus dikeluarkan oleh rumah sakit umum atau rumah sakit umum daerah pemerintah yang dokternya itu harus bernip karena ini adalah persyaratan dari BKN. Nah, tentunya disesuaikan dengan persyaratan dari instansi teman-teman karena biasanya beberapa instansi punya persyaratan khusus. Kalau misalnya tidak ada berarti tidak apa-apa, teman-teman cukup mengikuti apa yang diinstruksikan oleh instansi. Tips yang kedua yaitu teman-teman harus memastikan bahwa kondisi fisik teman-teman ketika tes itu harus dalam keadaan fresh, sehat, dan harus sudah sarapan ya teman-teman. Kenapa? Karena seperti yang di awal tadi yang aku jelaskan bahwa teman-teman disini nanti itu akan mengerjakan 567 soal. Meskipun ini tuh bukan soal yang berat, maksudnya tuh bukan soal matematika atau soal yang kita itu butuh hafalan atau butuh kemampuan khusus. Bukan ya teman-teman, tapi disini kan kita itu pernyataan yang kita sesuaikan dengan diri kita. Jadi kayak kita menilai diri kita gitu. Tapi meskipun begitu, tapi kan banyaknya tuh ada 567 soal. Jadi tetap menguras tenaga teman-teman gitu. Harus tetap baca dan harus menyelesaikan 567 soal. Itu teman-teman memang butuh energi gitu. Jadi harus teman-teman pastikan bahwa sebelum tes kondisi fisik teman-teman itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan fresh, dan teman-teman sudah sarapan dulu. Karena informasi buat teman-teman nih, ketika aku dulu ngurus surat keterangan sehat ini, itu antri banget teman-teman. Karena rumah sakitnya ini kan memang ditentukan adalah RSU atau RSUD pemerintah. Nah, sedangkan yang pemberkasan itu kan ada ribuan peserta kan teman-teman. Karena kan mulai dari yang Pemkap sampai dengan yang Pemprov sampai dengan yang instansi-instansi yang lainnya, itu kan bersamaan waktunya. Jadi para pelamar yang sudah lolos di hasil pengumuman itu, semuanya otomatis mengurus surat ini gitu. Nah, jadi karena waktunya sama, jadi semuanya itu berbarengan teman-teman. Nah, jadi harus antri banget. Dan juga di tes ini itu, di tes kesehatan rohani ini itu, selain mengerjakan soal MMPI yang 567 soal tadi, itu kita juga ada wawancara dengan psikiaternya atau dengan dokter ahli kejiwaannya gitu teman-teman. Nah, pada saat aku dulu itu, tidak bisa satu hari antara tes MMPI-nya dengan wawancaranya. Kenapa? Karena memang antri banget gitu, antri banget dan juga waktu itu kalau nggak salah memang tidak jadwal dokternya itu praktek atau gimana gitu teman-teman. Nah, tapi ini juga bergantung dari rumah sakitnya gitu, masing-masing rumah sakit tentu saja berbeda. Nah, tapi itu sebagai gambaran saja, jadi teman-teman bisa mempersiapkan lebih awal dan juga teman-teman bisa mempersiapkan agar kesehatan teman-teman lebih fit, lebih siap dan juga lebih fresh ketika nanti melakukan tes ini. Supaya nanti tesnya lancar dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu tips yang ketiga adalah baca dengan cermat setiap pernyataan untuk memastikan bahwa kalian sepenuhnya memahami. Nah, jadi teman-teman nanti teman-teman jangan terlalu tergesa-gesa, santai saja. Dan teman-teman pastikan untuk membaca masing-masing pernyataan itu dengan cermat supaya teman-teman itu benar-benar memahami apa yang dimaksud oleh pernyataan itu dan teman-teman itu tidak salah jawab gitu. Nah, supaya pemahaman teman-teman itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pernyataan itu. Jadi, pastikan teman-teman itu baca dengan cermat agar pemahaman teman-teman itu benar terhadap pernyataan itu. Karena ini penting banget teman-teman sebagai gambaran aja ya teman-teman. Jadi, dulu ketika aku ngambil hasilnya, itu ada teman aku yang dia itu diminta untuk mengulang mengerjakannya teman-teman. Nah, aku nggak tahu sih pastinya karena apa gitu kok. Dia tuh sampai disuruh mengulang. Nah, ini kan sayang banget teman-teman udah ngerjain 567 soal. Habis itu sudah nunggu 3 hari waktu itu saya. Kalau mungkin teman-teman bisa 1 hari berarti Alhamdulillah sekali kan. Tapi, sayang aja gitu kita udah ngerjain soal sebanyak itu 567 soal. Kemudian ternyata kita diminta untuk mengulang karena memang mungkin hasilnya tidak valid atau apa. Karena sekali lagi tes ini itu kan sudah tes yang teruji ya teman-teman. Jadi, pasti si dokternya itu atau pihak yang memeriksa itu tahu mana yang valid dan enggak gitu. Nah, dulu teman aku itu diminta untuk tes ulang teman-teman dan harus ngerjakan lagi. Nah, maka dari itu teman-teman silahkan dibaca dengan cermat semua pernyataannya. Nah, itu adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat yaitu bawalah alat tulis sebagai persiapan. Nah, teman-teman karena teman-teman nanti mau tes jadi silahkan bawa alat tulis ya teman-teman yang standar aja gitu. Kayak ballpoint atau pensil, penghapus jika memang diperlukan gitu. Semakin lengkap, semakin baik. Saya juga sedikit lupa teman-teman dulu itu apakah alat tulisnya menggunakan saya sendiri atau diberi oleh sana. Nah, tapi setidaknya ini buat persiapan teman-teman kalau memang nanti ternyata sudah disiapkan oleh pihak rumah sakitnya ya sudah gitu. Teman-teman malah alhamdulillah tidak masalah. Tapi kalau ternyata memang belum disiapkan maka teman-teman sudah enggak perlu cari lagi dan teman-teman sudah siap. Ini kelihatannya sepele tapi ini penting gitu. Karena kalau misalnya ternyata itu dibutuhkan dan teman-teman enggak bawa, itu mempengaruhi teman-teman jadi gugup, teman-teman jadi bingung, dan lain sebagainya. Padahal teman-teman harus mengerjakan 567 soal. Jadi supaya nanti untuk jaga-jaga, untuk persiapan, teman-teman silahkan bawa perlengkapan untuk alat tesnya, yaitu alat tulisnya. Gitu teman-teman. Nah, tips yang kelima yaitu teman-teman silahkan perhatikan kata-kata kunci dari setiap pernyataannya itu. Biasanya karena itu kan bentuknya pernyataan ya teman-teman. Nanti akan ada kata-kata terkadang, seringkali, jarang, ada kalanya, tidak pernah, selalu. Nah, teman-teman perhatikan kata-kata kunci ini. Contohnya misalnya, ada sebuah pernyataan. Saya tidak pernah marah. Kalau misalnya teman-teman jawab ini itu tidak pernah. Nah, ini kan rasanya agak jenggal ya teman-teman. Kita sebagai manusia tidak pernah marah sama sekali dalam hidup kita gitu. Nah, jadi teman-teman perhatikan kata-kata itu. Tidak pernah, terkadang, seringkali, jarang gitu. Nah, itu nanti silahkan teman-teman perhatikan. Kemudian teman-teman cocokkan dengan diri teman-teman masing-masing gitu. Nah, itu adalah tipsnya. Selanjutnya, tips yang keenam yaitu terapkan kejujuran, santai, dan jangan grogi. Nah, teman-teman meskipun ini tesnya akan panjang dan banyak banget pernyataan yang harus kita selesaikan. Tapi teman-teman, santai saja, tidak perlu grogi, tidak perlu gugup. Semakin teman-teman jujur, semakin baik gitu. Jadi, terapkan kejujuran. Jadi, coba direfleksi dari pernyataan itu disesuaikan dengan diri teman-teman gitu. Jadi, memang harus jujur gitu. Jangan berusaha untuk menjadi orang lain gitu. Nah, teman-teman silahkan dibaca dengan cermat. Kemudian teman-teman jawab dengan jujur, santai, dan jangan grogi. Itu adalah tips yang selanjutnya. Nah, tips yang terakhir atau yang ketujuh adalah jawablah pernyataan-pernyataan itu dengan konsisten. Karena dalam tes ini akan diberikan beberapa pernyataan yang membutuhkan jawaban yang sama. Tetapi, disusun dengan kalimat yang sedikit berbeda. Nah, jadi teman-teman, nanti, kan ini soalnya udah banyak banget, 567 soal. Kalau teman-teman perhatikan, itu akan ada soal yang berulang gitu. Meskipun itu disusun dengan kalimat yang agak sedikit berbeda. Tapi, pasti maknanya tuh sama. Nah, kalau teman-teman benar-benar mencermati, itu akan ada beberapa soal dengan tipe seperti itu. Itu fungsinya apa? Untuk menguji konsistensi kita gitu. Apakah kita tuh benar-benar mengerjakannya tuh secara serius atau tidak gitu. Karena kalau misalnya kita serius mengerjakannya, pasti jawaban kita akan konsisten. Nggak mungkin jawaban kita nggak sama kan gitu. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan konsistensi ini secara betul. Karena kalau misalnya nanti ternyata jawaban yang seperti ini itu banyak yang beda, artinya teman-teman nggak konsisten dan teman-teman bisa dianggap bahwa mengerjakannya itu tidak secara serius dan harus diulang kembali dan itu akan sayang banget teman-teman gitu. Nah, jadi teman-teman silahkan dikerjakan dengan baik, dengan benar, dengan sebaik mungkin, dan dengan jujur dan konsisten, teman-teman. Konsistensi ini perlu banget teman-teman jaga. Supaya nanti teman-teman tuh lancar dan hasilnya juga sesuai dengan harapan teman-teman semuanya. Nah, itu dulu teman-teman tips dari aku. Semoga membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua social media teman-teman. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk follow akun Instagram aku. Teman-teman bisa tanya-tanya juga di DM aku di Instagram aku dan kita bisa temenan di sana. Dan teman-teman bisa kasih saran juga. Kalau mau kasih saran apa yang masih teman-teman bingung, nanti akan aku buatkan di materi-materi yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.